Intro Halo brother and sister bertemu kembali dengan legenda lawak Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat pelawak legendaris Darto Helm. Sebelum mulai jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya yes. Intro Sudarto atau yang biasa dipanggil Darto adalah salah satu pelawak legendaris Indonesia. Ia mempunyai nama panggung yang sangat terkenal yaitu Darto Helm. Darto Helm Dari Banyumas, Purwokerto pada tanggal 17 Maret tahun 1943, ia terlahir dari keluarga seniman. Darah seninya mengalir dari sang ayah yang bernama Esminoto Harjo. Sang ayah memiliki grup wayang orang yang bernama Sri Surya. Sehingga ia dan beberapa saudaranya mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang seniman. Mereka fokus menekuni seni teater dan juga seni tari. Terima kasih telah menonton! Pada waktu kecil Darto sering melihat sang ayah berlatih dan tampil di grup wayang orang milik sang ayah tersebut. Di momen itulah awal ketertarikan Darto pada dunia seni pertunjukan muncul sangat kuat. Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk awal mula karir Darto di dunia panggung, diawali pada saat dirinya bergabung bersama grup wayang orang Sri Surya milik ayahnya. Lebih tepatnya setelah ia lulus sekolah SMA, Darto bergabung dengan grup wayang orang milik ayahnya itu. Pada saat pentas bersama grup tersebut, Darto kerap kali mendapatkan peran bagong dan ia jarang sekali mendapatkan peran yang serius. Pada saat pentas bersama grup tersebut, Darto bergabung dengan grup wayang orang milik ayahnya itu. Dan pentas bersama grup wayang orang itu, rupanya Darto juga menyalurkan bakat seninya yang lain, yaitu dia menjadi seorang penyanyi pada sebuah grup band yang bernama Bumulung. Pada saat pentas bersama grup, Darto bergabung dengan grup wayang orang Sri Surya milik ayahnya itu. Tetapi seiring berjalannya waktu kejayaan seni ketoprak berangsur mereduk, semenjak munculnya film-film layar lebar yang awalnya hitam putih menjadi berwarna. Antusias masyarakat mulai bergeser ke film-film tersebut, semakin sedikit orang yang datang ke pentas wayang orang. Akhirnya setelah mencoba bertahan, pada tahun 1971, grup wayang orang Sri Surya milik sang ayah bangkrut. Kemudian setelah kebangkrutan grup wayang orang milik ayahnya itu, Darto mencoba mencari peruntungan baru dengan merantau ke Jakarta. Awalnya dia terobsesi ingin menjadi penyanyi. Karena ia terinspirasi oleh Bing Selamet, ia ingin mencoba peruntungan layaknya Bing Selamet yang punya ciri khas menggabungkan komedi dengan nyanyian. Namun nasib berkata lain, di Jakarta, Darto justru kembali menekuni seni ketoprak dan masuk ke dalam grup Adiluhung. Terima kasih telah menonton! Pada era itu, ada sebuah grup lawak yang bernama Kuartet Jaya yang sedang naik daun. Yang di dalamnya ada Bing Selamet yang menggabungkan nyanyian dan komedi. Darto sangat termotivasi dan ia berniat membentuk grup seperti itu, sehingga tak lama berselang ia membentuk grup kuartet Anda. Kata Anda singkatan dari huruf awal nama anggota mereka yaitu Atmonadi, Neti Herawati, Darto, dan Asfal Fuat. Grup kuartet Anda sempat tampil pada acara drama komedi di televisi. Tak berapa lama Darto kemudian diajak bergabung oleh semiman asal Banyuma selain, yang bernama S. Bakyo. Untuk masuk ke dalam grup lawaknya yang bernama Bakyo CS, bersama dua rekan lainnya yaitu, Diran dan Sol Saleh. Grup ini selalu sukses membuat orang tertawa terpingkal-pingkal di setiap komentasannya. Dan banyak orang yang belum tahu, bahwa dari grup Bakyo CS inilah julukan Darto Helm itu berasal. Pada saat itu, karena sejak usia 20 tahun rambut bagian depan Darto berhenti tumbuh. Kebotakannya terus menyebar hingga ke bagian atas dan hanya menyisakan rambut bagian belakangnya saja. Kepalanya menjadi setengah botak, sangat unik bentuk botaknya sehingga mirip seperti helm. Kebetulan pada saat itu helm sedang jadi banyak pembicaraan di tengah masyarakat. Pasalnya, saat itulah kepolisian Indonesia pertama kali mewajibkan para pengendara motor untuk mengenakan helm ketika berkendara. Momen tersebutlah yang dimanfaatkan oleh S. Bakyo untuk membuat pentas komedi bertemakan helm. Dalam suatu adegan, S. Bakyo menegur Darto yang tidak sopan karena memakai helm saat masuk rumah. Padahal, saat itu Darto sedang tidak memakai helm, hanya saja kepalanya yang setengah pelontos menyebabkannya mirip dengan helm. Dan dari situlah Darto kemudian terkenal dengan julukan Darto Helm. Ini pula yang membuat dirinya mudah diingat dan memiliki ciri khas tersendiri. Terima kasih telah menonton! Darto Helm Karena perawakannya yang unik dan lucu, dia selalu berperan sebagai orang yang lugu, polos tetapi sok pintar. Ia menjadi bahan komedi rekan lain di saat pentas. Hal ini membuat grup lawaknya, Bagyo CS, menjadi terkenal dan selalu dinanti-nanti para penggemarnya. Terima kasih telah menonton! Pada akhir 1970-an, Darto Helm bersama Bagyo CS kembali membuat proyek baru yang diberi nama grup Warung Tegal, yaitu personel Bagyo CS ditambah edisut. Grup ini dibuat hanya untuk rekaman kaset lawak dan nyanyi. Kemudian Darto Helm juga terlibat dalam proyek lainnya, seperti rekaman kaset yang berjudul Warisan yang mempertemukan grup Bagyo CS dengan Jayakarta Group. Selanjutnya, Darto Helm juga ikut dalam pembuatan album lawak bertajuk Tarzan, yakni gabungan para personel Bagyo CS yang berkolaborasi bersama Gepeng, Ateng, Iskak, dan Peten. Darto Helm juga tampil di dalam proyek lainnya, di dalam proyek lainnya, di dalam proyek lainnya, di dalam proyek lainnya. Darto Helm juga tampil dalam kaset lawak Galatawa, yakni sebuah kata pelesetan dari kompetisi sepak bola Galatama, yang pada waktu itu sedang bergulir. Pada 1980-an, Darto Helm bersama grup Bagyo CS rutin tampil di layar TV. Dia juga berkesempatan tampil sebagai model video klip dari beberapa penyanyi. Darto Helm mempunyai selera musik yang bagus. Ia cukup menguasai lagu-lagu tradisional dan juga lagu-lagu yang berirama dangdut. Jika ia bernyanyi, suaranya tidak fals. Dia juga pandai membuat lagu, lagu yang pernah diciptakannya berjudul Nasib Sopir yang ia nyanyikan sendiri. Pada salah satu acara di TVRI, Darto Helm juga pernah menyanyikan dua lagu dangdut yang populer, yaitu lagu mandi-madu yang dinyanyikan Elvi Sukaesi dan lagu judi yang dinyanyikan Raja Dangdut, Roma Irama. Bersama, 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 Salute TV. Pada tanggal 4 September tahun 1999, 1896, Darto menderita struk, sehingga jadwal syuting dan jadwal panggungnya pun mulai dikurangi. Hingga pada akhirnya Darto Helm meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus tahun 2004, dan ia dimakamkan di tanah kelahirannya, Banyumas. Demikianlah Legenda Lawak Indonesia episode kali ini dengan pelawak legendaris Darto Helm. Sampai bertemu di kisah Legenda Lawak Indonesia berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.